Alat peragia kampanye atau APK bagi para peserta Pilkada Serentak 2018 akan didistribusikan secara bertahap. Hal ini mengingat banyaknya APK yang harus dibagi. Untuk satu jenis, alat peragia beratnya mencapai 20 sampai dengan 25 ton. Pengadaan APK dari masing-masing jenis memiliki proses yang berbeda-beda. Di samping itu, setiap kota atau kabupaten memiliki prinsip yang berbeda-beda secara teknis dalam menggunakan APK. Terkait hal tersebut, KPU berharap pemerintah provinsi membantu secara administratif. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan bahwa pendistribusian akan dilakukan secara berkala, tidak dalam satu waktu. Dia mengungkap proses ini bukannya lambat, tetapi memang harus diketahui bahwa rekanan yang mengelola proses pengadaan secara geografis letaknya jauh seperti Bogor dan Riau. Untuk bahan kampanye, yang lain sudah mulai penatangan, tetapi kan tidak seadet nyet. Seperti saya katakan, Baliho ada beberapa daerah yang harus perlu izin berisi. Kemudian umbul-umbul juga begitu, karena umbul-umbul kita itu 20, kalau ditambah 20 itu 40. Kita masaknya kan harus adik. Kita tentukan dulu apakah satu baris atau dua baris, ini juga dikornain di Kabupaten Kota. Insya Allah dalam waktu 1-2 minggu ini bisa kita selesaikan. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi proses berkalangnya itu bisa dimulai? Sudah bisa dimulai. Selain itu menanggapi aturan undang-undang nomor 7 tahun 2017, tetap pemilu yang melarang adanya gambar tokoh nasional pada Sepanduk atau Baliho, Joko mengatakan aturan ini sudah ada sejak lama. Selain itu menanggapi aturan undang-undang nomor 7 tahun 2017, tetap pemilu yang melarang adanya gambar tokoh nasional pada Sepanduk atau Baliho, Joko mengatakan aturan ini sudah ada sejak lama. Jika memang ada yang keberatan, silakan untuk mengajukan judicial review untuk dilakukan uji materi oleh MK. Akan tetapi sejauh ini di Jawa Tengah sendiri, hanya beberapa yang memrotes dan pihak KPU sendiri sudah menjelaskan adanya aturan yang melarang orang atau tokoh nasional yang bukan pengurus partai dalam alat kampanya. Di tangan seorang yang kreatif, barang-barang tak berguna seperti botol bekas bisa menjadi sesuatu yang mewah, indah, dan menarik. Sebenarnya dilakukan seorang peraji di Solo, dia membuat ornamen lampu yang indah berbahan botol beling bekas. Karyanya ini bahkan bernilai jual tinggi dan sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Berikut liputannya. Kerajinan ini adalah karya dari Minarto, warga keluarga sumber kota Solo. Berbagai botol beling bekas seperti botol kecap, sirup, hingga botol selai dikumpulkan olehnya. Dan dari limbah tak terpakai tersebut, dibuatlah ornamen indah penghias dinding rumah. Botol mula-mula dipotong sesuai keinginan, untuk kemudian dihaluskan agar tidak bajam. Kemudian untuk medianya, Winarto memilih kayu sisa industri serta batok kelapa sisa sampah wasar. Agar memiliki warna yang indah, Winarto sengaja membakar permukaan kayu dan pantok kelapa. Kemudian botol dipasang dan santuhan akhirnya adalah pemasangan lampu. Ornamen hias yang indah siap untuk menambah warna di dinding. Menurut Winarto, ide pembuatan kerajinan ini cukup sederhana. Dia risih melihat banyaknya botol yang hanya dibuang saja. Padahal menurutnya botol-botol tersebut memiliki betuk yang unik. Kebetulan ini saya juga mempunyai stok banyak, sehingga ini saya kemas dan saya kelola untuk jadi barang ini. Ide-nya ya karena mungkin saya sering dapetin botol-botol yang bentuknya unik. Tapi ide-nya itu muncul dari itu, keunikan bentuknya itu. Lampu hias yang indah ini dijual melalui media sosial. Harganya berkisar antara Rp70.000 hingga Rp250.000. Namun ada juga yang mencapai Rp1 juta karena sudah diaplikasikan dengan berbagai ornamen tambahan. Penjualan lampu hias ini sudah mencapai ke berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung hingga Batam. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo Terima kasih saudara sampai di sini Kompas Pekalangan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan. Kami seluruh kerabat kerja undur diri tetap saksikan serangkan program berita di Kompas TV. Anda ingin dapat dan terpercaya. Terima kasih telah menonton!